Perseteruan aplikasi TikTok di Amerika Serikat mulai menunjukkan titik terang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan restu untuk kemitraan antara TikTok dan perusahaan Amerika, Oracle dan Walmart. Kontroversi aplikasi TikTok di Amerika mulai mendapat angin segar melalui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia mengatakan persetujuannya atas kesepakatan yang akan memungkinkan aplikasi berbagai video asal China TikTok untuk terus beroperasi di Amerika Serikat. Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah memberikan restu untuk kemitraan antara TikTok dan perusahaan Amerika Serikat, Oracle dan Walmart. Trump mengatakan kesepakatan itu akan memastikan keamanan data dari sekitar 100 juta pengguna Amerika Serikat. Atas perkembangan terbaru, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengatakan telah menundat tenggat waktu pemblokiran itu selama seminggu hingga 27 September 2020. Di sisi lain, pemilik TikTok, ByteDance belum mengomentari kesepakatan yang diusulkan yang turut memerlukan persetujuan dari pemerintah China. Oracle dan Walmart diharapkan memiliki saham yang signifikan di perusahaan dan ByteDance telah menyetujui perlindungan keamanan pada data pengguna Amerika Serikat. Data TikTok akan disimpan oleh Oracle yang berhak memeriksa kode sumbernya. Presiden Trump mengatakan perusahaan TikTok baru akan sepenuhnya dikendalikan oleh Oracle dan Walmart. Hal tersebut akan memberikan pekerjaan baru dan pendapatan pajak bagi negara. Sementara itu, beberapa negara masih berlakukan pemblokiran. India telah memblokir TikTok serta aplikasi China lainnya, Australia. Yang telah melarang Huawei dan pembuat peralatan telekomunikasi ZTE juga mempertimbangkan untuk melarang TikTok. Berbagai sumber, IDX Channel.